Musim tanam tahap kedua di kota Bengkulu akan segera dimulai. Namun petani khususnya di Kelurahan Dusun Besar malah mengalami keresahan akibat rusaknya irigasi persawahan. Disampaikan anggota kelompok tani Lembakau, Kelurahan Dusun Besar Anwar, salah satunya irigasi yang sudah rusak sejak 2018 lalu sepanjang 10 meter. Irigasi ini digunakan untuk mengaliri 10 hektare sawah sehingga perlunya perbaikan kembali. Sebab setiap memasuki musim tanam, para petani akan menutupi kerusakan irigasi dengan menggunakan karung yang berisi tanah. Namun hal itu tidak efektif karena aliran air tidak merata ke persawahan. Tapi karena memang siringnya ini yang banyak rusak. Siringnya macam wocor, dia sendiri ini kan hancur kalau siringnya. Jadi sampai 100 meter ke situ tuh siringnya sudah tidak bisa lagi. Itu tempel kalau dia pakai ini. Setiap tahun setiap mau ke sawah, turun sawah pasti ke Tunggoyong, nempel siring ini. Jadi itulah kendala kami ini sebenarnya. Sehingga pengaruh dengan hasil kami, banyak yang kering, tidak dapat air. Selain itu, bendahara kelompok tani Cukung Kecik, Kelurahan Dusun Besar, Mustafa menyampaikan. Ada pula irigasi ukuran besar yang patah yang menjadi sumber air 130 hektare sawah di Dusun Besar. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap hasil panen petani yang lambat. Kurus, bahkan hasil panen petani berukuran kecil bahkan tidak ada isinya. Meskipun sumber air dari danau dendam tak sudah ini diklaim masih mampu mengaliri persawahan, hanya saja kondisi irigasi yang rusak dan di sejumlah bagian terdapat sampah mempersulit pengairan. Kelaksana karena salah satu gendalanya irigasi. Di mana irigasi danau dendam tak sudah itu sudah cukup mengairkan air sawah di sini sekitar 300 hektare, 350 hektare ini sudah cukup. Namun gendalanya irigasi ini yang tidak tepat sasaran yang banyak bocor sehingga tidak sampai ke sawah petani.